Pasca serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di bulan Juni lalu, pemerintah telah melakukan upaya pemulihan jangka pendek. Komisi 1 DPR RI mengingatkan, pemerintah harus melakukan berbagai pencegahan yang lebih kuat secara berkala agar tidak terjadi peretasan PDNS 2 kembali. Dalam rapat kerja dengan Menko Polhukam pagi tadi, Wakil Ketua DPR RI yang merangkap anggota Komisi 1 DPR, Lodwig Paulus, mengatakan, serangan terhadap PDNS 2 telah mengakibatkan gangguan pada layanan publik secara signifikan. Seluruh instansi yang terkait harus memastikan pengamanan PDNS lebih ketat dan berlapis untuk mengantisipasi potensi serangan atau peretasan terjadi lagi. Selain itu, setiap vendor harus memastikan database dan sistem backup data terkelola dengan baik agar data-data nasional tidak hilang seperti kejadian saat PDNS diserang beberapa waktu lalu. Bukan kelihatan wangun yang gede, tapi isi di dalam. Yang memberikan gambaran bahwa pusat data nasional itu memang tier 4. Tentunya database ini, tadi sudah dijelaskan ini, database ini tergantung vendor. Vendornya berbeda, pasti sistemnya berbeda. Tidak bakalan dong orang jualan dengan sistem yang sama di tempat yang berbeda. Nah kalau itu yang terjadi, maka sistem backup kita secara nasional itu tidak terjadi. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai mitigasi. Untuk mencegah serangan kembali, pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya, diantaranya meningkatkan sistem backup data dan peningkatan kapasitas SDM. Arief dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan.